Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi belajar online hari ini teman-teman Ya Hari ini kita mau belajar bersama Bu Jamali ya Sebelum kita belajar bersama Bu Jamal Bu Jamal mau cek semangatnya teman-teman Mana semangatmu? Ini semangat Mana siapmu? Ini siap Oke yang semangat dan siap Jawab pertanyaannya Bu Jamal ya Apa kabarmu teman hari ini? Baik Apa kabarmu teman hari ini? Sehat Kabarku baik-baik Kabarku sehat-sehat Kabarku baik-sehat Dan Semangat Coba kalau semangat Kita masih mau bertanya Dengan Bahasa Arab Teman-teman harus lebih semangat Kaifahalukum aliawman bilkhoir Kaifahalukum aliawman Fisihah Irakuntum bilkhoir Irakuntum fisiha Fahamidu jami'an Fahamidu jami'an Fahamidu itu suruh bertahmid teman-teman Gimana bacaan tahmid? Alhamdulillah Fahamidu jami'an Fahamidu Bacaan tahmid Gimana bacaan tahmid? Subhanallah Yang terakhir Fahamidu jami'an Suruh bertahmid Allahu Akbar Ya baik Nah kita mau belajar hari ini Dengan tema Masih sama seperti pekan kemarin teman-teman Yaitu tenaga kesehatan yang ramah Ya Subtemanya yaitu perawat teman-teman Apa itu perawat? Perawat yaitu tenaga kesehatan yang tugasnya yaitu Satu Apa ya? Menjaga dan memeriksa pasien Guru kan yang memeriksa pasien dokter Ya perawat membantu dokter memeriksa pasien Ya perawat akan memastikan kondisi pasiennya itu dalam keadaan baik Nah seperti memeriksa Ini tadi sudah menjaga dan memeriksa Iya memeriksa Memeriksa Mengecek suhu badan Mengecek tekanan darah Kemudian Apa ya teman-teman? Ya kalau pasien membutuhkan sesuatu nanti Minta tolongnya ke perawat dulu sebelum ke dokter Begitu Ya kemudian Tadi sudah menjaga dan memeriksa Kemudian yang kedua yaitu Perawat akan memberikan obat Di waktu Dan takaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan sama pasien Karena perawat sudah dikasih tahu sama dokter Ya kan Perawat pasien ini Harus minum obat ketika jam Berapa dan Berapa takarannya Seperti itu Itu nanti tugasnya perawat Kemudian pasien juga akan menjaga kesehatan pasien Perawat akan menjaga kesehatan pasien Menjaganya seperti apa? Ya nanti Perawat akan melihat Akan mengecek beberapa kali ke ruang pasien Untuk memastikan kondisi pasien dalam keadaan baik Kemudian Perawat juga akan membantu Memberikan motivasi dan perhatian yang lebih untuk pasien Motivasi itu Perawat akan memberikan tambahan semangat kepada pasien Agar pasien itu juga lebih semangat Untuk Untuk apa teman-teman? Untuk makan Untuk kegiatan-kegiatan yang akan menambah Membalikan dirinya lebih sehat Ya Perawat akan memberikan motivasi Memberikan semangat Memberikan Memberitahu sama pasien Biar pasien itu Semangat selalu Tidak sedih Dan Semangat untuk Sembuh Ya Baik Begitu teman-teman Tugas-tugasnya perawat Nah kemudian tugas hari ini Kegiatannya apa buburu? Nah Kegiatan hari ini Yaitu Tadi teman-teman Sudah Mengetahui Perawat itu akan Memeriksa pasien Di antaranya ada Mengukur suhu badan Mengukur tekanan darah Pasien Pasien Iya Tekanan darah pasien itu Diperiksa dengan alat Namanya apa teman-teman? Tensimeter Iya Nah kegiatan teman-teman hari ini Yaitu teman-teman mau bermain Belajar Menyusun puzzle Gambar tensimeter Caranya seperti apa buburu? Caranya seperti video di bawah ini Teman-teman Teman-teman Yang pertama Caranya yaitu Siapkan bahan dan alat Yang akan digunakan Bahan dan alatnya Nah teman-teman Di rumah ada buku tulis kan? Ya buku tulis Kemudian lem Kemudian lem Kemudian gunting Dan juga pensil Nah yang pertama Kita akan menggunting Teman-teman Sebelum menggunting Kita berdoa dulu yuk Doa sebelum melakukan kegiatan Bismillahirrohmanirrohim Nah teman-teman Akan Menggunting Sesuai garis Disini ada garis Teman-teman Disini ada garis Disini ada garis Dan disini ada garis Kita mau menggunting dulu ya Sesuai dengan garis Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Sudah Nah sekarang Kita mau menempel ya teman-teman Hasil guntingannya ini Mau ditempel di buku Ditempelnya teman-teman Mau mengikuti Lihat gambarnya seperti ini Nanti jadinya seperti ini teman-teman Jadi ini jangan dibuang ya Kita gunting Tidak apa-apa kita tempelkan di buku Biar teman-teman muda Jalan menyusun Jangan lupa nanti Buang sampah pada tempatnya Dicari buku halaman yang kosong Teman-teman Disini juga kosong Kita mau menempel yang bentuk Aslinya Kita buka lamp Pakai secukupnya saja Sudah Kemudian kita mau menyusun Teman-teman Tadi hasil guntingan teman-teman Seperti apa ya Kita lihat Seperti apa Mari teman-teman Silahkan disusun Sendiri ya Mari teman-teman Menyusunnya Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Seperti ini teman-teman Nanti pensilnya Untuk memberi nama Namanya tensimeter Hurufnya apa aja ya Bujaman kasih tau T E N S I M E T E R Nanti teman-teman Boleh dibantu Sama ayah Sama punjang ya Gitu Selamat mencoba Oke baik Begitu teman-teman caranya Nge Nah Semoga teman-teman di rumah Tetap dalam keadaan sehat Dan semangat belajar di rumah Selamat dan semangat Mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati